Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Pagi Pemirsa Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang rancangan peraturan daerah atau raperdanon APBD Kabupaten Madiun Bupati menyampaikan sejumlah jawaban dari pandangan umum sejumlah fraksi Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang rancangan peraturan daerah atau raperdanon APBD Kabupaten Madiun Pada Kamis 17 November, di ruang rapat DPRD Kabupaten Madiun Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menjelaskan terkait pandangan fraksi Golkar Nurani Sejahtera terkait dengan saran dalam memberikan kemudahan investasi kepada investor agar para investor lebih mengutamakan tenaga lokal Beliau menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun sudah mengambil langkah strategis dengan melakukan penanda tanganan MOU antara Bupati dan pimpinan perusahaan untuk mengutamakan dan memanfaatkan pekerja lokal Sedangkan terkait saran fraksi Partai Gerindra tentang membatasi dan mengawasi isi toko modern di Kabupaten Madiun Diketahui bahwa terhitung sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan kebijakan moratorium pendirian toko modern berjaringan Dan saat ini sedang dilakukan kajian untuk melakukan perubahan peraturan daerah Kabupaten Madiun nomor 2 tahun 2019 Tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat Pusat perbelanjaan dan toko sualayan Berdasarkan Permendak nomor 29 tahun 2001 Tentang penyelenggaraan bidang perdagangan Menanggap saran agar pemerintah Kabupaten Madiun Membakatasi setelah menanggap iji toko modern di Kabupaten Madiun Hadir dalam rapat paripurna ini yakni Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto Ketua DPRD beserta anggota Sekda Asisten Kepala OPD Direktur BUMD dan RSUD Serta camat sekabupaten Madiun Dari Madiun, Jawa Timur Tim Liputan Madu TV Mawartaga